Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 38-44 Pada suatu hari dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak Hati-hatilah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan di tempat terhormat dalam perjamuan Yang menelan rumah janda-janda Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Saudara dan saudari hari ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga puluh dua Para ahli taurat melakukan segalanya dengan benar di mata manusia Namun Yesus melihat bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah semu belaka Mereka memakai jubah hanya agar mereka diperhatikan Orang-orang harus membayar mereka upeti Karena mereka menjadi yang terhormat Hari ini di jaman kita ini Kesombongan yang sama seperti yang dilakukan oleh para ahli taurat masih terjadi Apa yang kita kenakan Mobil yang kita kendarai Dan gelar atau huruf yang mengikuti nama kita Tampaknya dilihat untuk meningkatkan harga diri kita Namun orang-orang kaya ini tidak membawa apa-apa selain penghukuman atas diri mereka sendiri Posisi pemimpin sesungguhnya menempatkan tanggung jawab besar pada pundak mereka Namun jauh dari kebaikan besar yang bisa mereka lakukan untuk orang lain Mereka menggunakannya untuk mengambil keuntungan dari orang lain Saudara dan saudari terkasih Perbuatan apa yang harus kita tunjukkan untuk setiap posisi yang kita miliki Untuk siapa kita hidup Para ahli taurat hidup untuk diri mereka sendiri Jika mereka mengajar Tujuannya hanya untuk mengesankan orang lain Jika mereka memberi Tujuannya juga hanya untuk membangun reputasi Jika mereka berdoa Tujuannya juga hanya untuk membenarkan semua yang mereka curi dari orang miskin Memang mereka bukan orang jahat Mereka adalah orang baik Tetapi mereka didorong oleh cinta diri Itulah yang menjelaskan semua yang mereka lakukan Bahkan jika mereka kebetulan melakukan sesuatu yang adil Nilainya kosong Karena mereka mencari diri mereka sendiri Saudara dan saudari terkasih Dengan latar belakang begitu banyak pertunjukan dan pawai kosong Yesus melihat tindakan kebajikan yang cemerlang Yang dilakukan oleh seorang janda miskin Yesus melihat apa yang tidak dilihat orang lain Yesus melihat seorang janda miskin yang hampir diabaikan oleh semua orang Kesejatian janda miskin ini adalah Dia memberi dengan tenang Tanpa berpikir untuk memperoleh pujian Apa yang dilakukannya Dan apa yang ia berikan tampak kecil Tetapi sebenarnya adalah segalanya Semua yang ia miliki Amal murni dilakukan untuk Tuhan Dan melibatkan pemberian seluruh diri kita Sikap pelayanan tanpa pamrih Selalu siap untuk mencintai dan melayani kapanpun dan dimanapun juga Saudara dan saudari terkasih Bagaimana cara kita memberi selama ini Dengan cara apa kita memberikan seluruh diri kita kepada Tuhan Semoga firman Tuhan pada hari ini Menguatkan iman kita semua Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghayatinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda Kita menghayatinya Kita menghayatinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda